Banyak sekali orang yang memanfaatkan ibadah puasa Ramadan ini untuk melakukan diet Untuk melakukan fat loss, untuk mengurangi lemak badan mereka dengan tujuan agar mereka bisa menjadi langsing Cuma masalahnya, seringkali mereka melakukan berbagai macam kesalahan fatal Dan kesalahan-kesalahan fatal ini bukannya membuat berat badan mereka semakin turun Bukannya membuat bodi mereka semakin langsing Tapi justru membuat berat badan mereka semakin bertambah dan bodi mereka justru semakin menggembung Apa saya kesalahan fatalnya? Simak video ini sampai selesai Halo, sampai diet. Jumpa lagi dengan saya Nika Mahrendra dari dietmentoring.com Untuk Anda yang baru saja menemukan channel ini Ini adalah channel yang berisi video-video tentang tips bagaimana cara melakukan diet yang sehat Bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami dan bagaimana cara melangsingkan tubuh Dan video-video yang saya bagikan itu berdasarkan pengalaman pribadi ketika saya berhasil menurunkan berat badan Atau ketika saya mendampingi para peserta diet mentoring sehingga mereka berhasil menurunkan berat badan 4-9 kg dalam waktu 30 hari Dan khusus di video kali ini, topik kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan fatal Yang biasanya dilakukan orang yang berdiet pada saat bulan Ramadan Sehingga bukannya semakin melangsing, mereka justru semakin menggendut Tapi sebelum saya bahas apa saja kesalahan-kesalahannya Pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng Agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya memposting video baru Banyak sekali orang yang memanfaatkan ibadah puasa Ramadan untuk melakukan diet Dengan tujuan untuk melakukan fat loss, untuk membakar lemak badan, untuk mengurangi kegendutan dan untuk melangsingkan tubuh mereka Dan ini tidak salah, karena puasa adalah salah satu metode yang paling efektif untuk membakar lemak Untuk mengurangi lemak badan dan untuk melangsingkan tubuh Cuma seringkali secara tidak sadar mereka melakukan berbagai macam kesalahan Dan kesalahan-kesalahan ini bukannya membuat berat badan mereka semakin turun Bukannya membuat mereka semakin lansing Tapi justru membuat berat badan mereka semakin bertambah dan bodinya justru semakin semok Inilah 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh orang pada saat berpuasa Ramadan Sehingga mereka semakin menggendut Kesalahan pertama adalah makan dalam jumlah besar pada saat sahur Banyak orang yang percaya dan meyakini kalau makan dalam jumlah besar pada saat sahur Itu bisa membuat Anda tahan kenyang dari pagi sampai sore Bisa membuat Anda tetap fit, tetap bugar, tetap bersemangat dari pagi sampai maghrib Padahal itu tidak benar Apalagi kalau yang Anda makan pada saat sahur adalah makanan-makanan yang tinggi karbohidrat atau makanan yang tinggi gula Pada saat Anda makan sahur dalam jumlah besar, apalagi yang Anda makan adalah karbohidrat dan gula Maka itu akan melonjakkan kadar gula di dalam darah Anda Maka tubuh kemudian akan menetralisir gula tersebut dari darah Anda Dalam waktu 2 jam, apapun yang terjadi, gula darah Anda harus kembali normal Tidak boleh melebihi ambang batas, tidak boleh lebih dari 125 mgDL Atau tidak boleh lebih dari 1,5 sendok teh Dan kemudian pankreas Anda akan menciptakan yang namanya hormon insulin Dan hormon insulin inilah yang akan mendistribusikan kelebihan gula di dalam darah Anda Untuk disimpan sebagai cadangan energi Cuma masalahnya, tempat untuk menyimpan glikogen atau cadangan energi dalam bentuk gula itu sangat terbatas Liver Anda, hati Anda hanya bisa menyimpan 100 gram cadangan gula Jadi Anda makan sedikit atau Anda makan banyak atau makan berkali-kali lipat Tetap liver Anda hanya bisa menyimpan 100 gram saja Itu artinya ada kelebihan gula di dalam darah Anda yang harus didistribusikan Agar gula darah Anda tetap stabil Dan kelebihan-kelebihan gula dari makanan yang Anda makan dalam jumlah besar ini Akan diubah menjadi lemak Dan lemak ini akan disimpan di dalam sel-sel lemak Akan disimpan di perut Anda, di bokong Anda, di pipi Anda, di pinggul Anda, dan di tempat-tempat lainnya Nah, jadi makan banyak pada saat sahur Agar Anda tetap kenyang, agar Anda tetap fit, agar Anda tetap bugar dari pagi sampai sore Itu hanya sebuah mitos Apalagi kalau yang Anda makan adalah makanan yang tinggi gula dan karbohidrat Yang ada bukannya Anda semakin fit dan bugar Yang ada bukannya Anda semakin langsing Tapi justru Anda semakin menggedut Karena apa? Karena kelebihan dari makanan Anda akan diubah menjadi gula Dan gula-gula tersebut akan diubah menjadi lemak badan Dan itu yang akan membuat tubuh Anda semakin mempengkak Kesalahan kedua adalah Langsung makan karbohidrat dan gula dalam jumlah besar pada saat berbuka puasa Sahabat-sahabat sekalian Sunnah Rasulullah pada saat berbuka puasa adalah minum air putih dan 3 biji kurma Tapi nyatanya banyak diantara kita yang berbuka puasa Langsung makan makanan besar Terutama makanan-makanan yang tinggi karbohidrat dan tinggi gula Anda biasanya akan langsung makan kolak Makan es campur Makan buah Makan sirup Makan nasi Makan mie Dan makan roti Jadi itu semua adalah makanan-makanan yang tinggi karbohidrat dan tinggi akan gula Langsung makan besar dengan makanan-makanan berat pada saat berbuka puasa Tentu tidak baik untuk kesehatan Anda Selain akan membuat pencernaan Anda terkejut Bisa menyebabkan Anda sakit perut Bisa menyebabkan Anda menceret dan lain sebagainya Ini punya konsekuensi untuk Anda yang sedang berdiet Pertama, ini akan mengganggu manfaat positif yang sudah Anda dapatkan pada saat Anda berpuasa sehari penuh Pada saat Anda berpuasa sehari penuh Cadangan gula di liver Anda akan berkurang, akan defisif Dan pada saat itu liver Anda akan mencari sumber bahan bakar lain Yaitu lemak badan Anda Tubuh Anda akan mulai mengakses lemak badan Anda Dan kemudian itu akan dipecah untuk menjadi keton Dan keton itu akan menjadi sumber energi Nah, kalau pada saat berbuka Anda langsung makan makanan yang besar Tinggi gula dan tinggi karbohidrat Maka gula darah Anda akan meningkat Dan pada saat itu cadangan glikogen atau cadangan gula di dalam liver Anda akan kembali terisi Dan kalau glikogen di liver Anda terisi Maka tubuh Anda akan kembali pada metabolisme gula Akan membakar gula sebagai sumber bahan bakar Itu artinya lemak badan Anda tidak akan susut Dan berat badan Anda tidak akan turun Dan yang kedua, makan besar pada saat berbuka puasa Apalagi yang Anda makan adalah makanan yang tinggi gula dan karbohidrat Maka itu akan meronjakan kadar gula di dalam darah Anda Dan kelebihan gula di dalam darah Anda itu akan diubah menjadi lemak badan Itu artinya lemak badan Anda justru semakin bertambah Kesalahan ketiga adalah kurang minum air putih Baik pada saat berbuka atau pada saat sahur Banyak sekali orang yang meremehkan minum air mineral Karena menurut mereka tidak apa-apa kekurangan air mineral Karena mereka bisa tahan untuk tidak haus Padahal kekurangan minum air mineral pada saat sahur Bisa membuat metabolisme tubuh Anda menurun Nah kalau metabolismenya menurun Maka pembakaran kalori, pembakaran cadangan gula di liver Apalagi pembakaran lemak di dalam badan Anda akan semakin melambat Dan itu artinya impian Anda untuk mendapatkan fat loss Pengurangan lemak badan, menyusupnya berat badan Anda Dan melangsingnya tubuh Anda pada saat berpuasa Tidak akan terjadi Kesalahan keempat Anda biasanya akan tidur setelah Anda makan Terutama setelah Anda makan sahur Taukah Anda, tidur setelah makan itu artinya Anda memberi makanan Anda memberikan nutrisi kepada organ-organ yang sedang tidak bekerja Kepada organ-organ yang sedang beristirahat Nah karena organ-organ Anda sedang beristirahat, sedang tertidur Maka kalori yang Anda berikan dari makanan yang Anda makan Tidak akan dicerna oleh organ-organ Anda Itu artinya kalori-kalori tersebut Kemudian akan disimpan dalam bentuk lemak Dan lemak-lemak ini akan disimpan di turun Anda, di bokong Anda, dan di tempat-tempat lainnya Dan itu artinya fat loss yang Anda impikan tidak akan terjadi Yang terjadi justru Anda menambah lemak-lemak baru pada lemak lama yang belum terbakar Dan kesalahan keempat yang kelima adalah Anda sering bergadang atau tidur terlarut-larut malam Sahabat-sahabat sekalian Di kelas dietmentoring.com Saya sering mendapatkan kasus Dimana para peserta ini merasa Apa yang dia makan sudah benar Kapan waktu dia makan juga sudah benar Dan yang lain-lain juga mereka sudah sesuai dengan protokol yang saya berikan Tapi kemudian belakangan diketahui bahwa mereka seringkali begadang Mereka seringkali tidur pada larut malam Dan itulah yang membuat berat badan mereka tidak segera turun Dan justru perlahan-lahan bisa membuat berat badan mereka bertambah Dan ternyata semuanya sudah benar Mereka sudah menjalankan protokol yang saya berikan Baru kemudian ditemukan fakta bahwa ternyata mereka sering tidur larut malam Dan mereka sering begadang Dan begadang inilah ternyata justru Cut action, cut action, cut action, cut action Dan justru bisa membuat berat badan mereka bisa bertambah Mengapa begadang bisa membuat badan Anda tidak turun Dan mengapa begadang bisa membuat badan Anda Mengapa begadang bisa mengganggu proses diet Anda Mengapa begadang bisa menghentikan pembakaran lemak di dalam tubuh Anda Dan justru bisa membuat tubuh Anda memproduksi lemak-lemak baru Jawabannya adalah karena pertama Begadang itu bisa membuat metabolisme Anda menurun Nah pada saat metabolisme Anda menurun Maka tubuh Anda tidak akan efektif membakar lemak badan Anda Maka lemak badan Anda tidak akan dikurangi Maka lemak badan Anda tidak akan menyusut Dan berat badan Anda juga tidak akan turun Kedua, pada saat Anda begadang Ada hormon yang Kedua, cut action, cut action Kedua, pada saat Anda begadang Maka tubuh Anda akan menciptakan hormon stress Yaitu hormon kortisol Nah pada saat hormon kortisol ini dalam kondisi tinggi Maka otomatis tubuh Anda akan memproduksi gula baru Dalam proses yang namanya glukoneogenesis Nah pada saat liver Anda memproduksi gula baru Lewat proses glukoneogenesis Maka gula di dalam darah Anda akan mengalami lonjakan Gula darah Anda akan tinggi Dan kelebihannya gula itu Kemudian akan diubah menjadi lemak Dan akan disimpan di bodi Anda Akan disimpan di perut Anda Akan disimpan di dalam lokong Anda Jadi begadang itu tidak hanya sekedar menghentikan proses pembakaran lemak Tapi justru membuat tubuh Anda memproduksi lemak baru Jadi kalau lemak yang lama itu dihentikan pembakarannya Dan justru ditambah dengan lemak baru yang diciptakan Karena Anda begadang Karena Anda stres Karena hormon kortisol Anda tinggi Maka berat badan Anda akan semakin bertambah Dan fat loss yang Anda impikan di dalam bulan puasa Ramadan ini Hanya sebuah omong kosong Hanya sebuah impian yang tidak akan pernah tercapai Yang tidak akan pernah menjadi kenyataan Sampai lebaran tiba Mudah-mudahan penjelasan saya dalam video ini Bisa membuat Anda memahami Apa saja kesalahan yang sudah Anda lakukan Dan bisa membuat Anda melakukan evaluasi secara mandiri Dan kalau ada penjelasan yang kurang jelas Anda bisa menuliskannya di kolom komentar Dan kalau Anda memiliki request tentang tema Yang akan saya bahas di video berikutnya Anda juga bisa menuliskannya di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Saya Nika Mahrendra Assalamualaikum Wr. Wb Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton